Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk para fan-fan Lesti Lover, Belover dan Leslar Lover Dimana pun anda berada Baik bersama Abang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual dari Sinitron Aku mencintaimu karena Allah di hari ini Ada sebuah kabar baru nih para sahabat ya Yaitu datangnya proses syuting hari ini Bagaimana ya dari Lesti Kejurah ataupun Rizky Bilar Terkait nih para sahabat ya Efek dari kenaikan rating yang signifikan dari Sinitron Amka Ternyata membuat Sang Sutradara pusing Nah kira-kira nih para sahabat ya Akankah diperpanjang Ataukah nasibnya sama dengan Sinitron Ikatan Cinta nantinya nih Bagaimana ya keterangan dari Sang Sutradara Menanggapi pertanyaan banyak sekali dari para netizen selama ini Namun sebelum kita kupas dan kita bahas Sebaiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya Dengan cara like, comment, and subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah informasi yang pertama Di sini Bang Mimin akan menyajikan nih para sahabat ya Yaitu terkait dari Arsi dan si Raja Sepertinya Mereka berdua sedang habis melaksanakan sebuah ibadah sholat nih Kira-kira ini ada di episode berapakah ya Akankah jangan-jangan nanti malam bakal ada scene seperti ini Ini sepertinya hal yang ditunggu-tunggu kita semuanya dari para fan-fan Laislar tentunya nih Makin pinisirin kan Bismillah ya aku mencintaimu karena Allah nih Semoga Arsi hamil terus si Abang L ikut syuting jadi cucunya Pak Erwan Boleh juga sih para sahabat ya Pasti gemes banget Dan tentunya bikin tambah kita semuanya semangat Semoga saja nih para sahabat ya Usulan dari beberapa fan Laislar Diterima bahkan didengar oleh sang sutradara nih Gini dong bikin adem nih J.C. Arsi sama Raja sweet banget nih Kapan nih nah pokoknya tunggu saja nih Bakalan sebentar lagi nih Kemudian dari performa ratingnya Sinetron aku mencintaimu karena Allah ya Berkat doa dukungan serta semangat dari para fan-fan Laislar Dimanapun anda berada tentunya nih Rating aku mencintaimu karena Allah ya Sudah menduduki posisi dua ternyata nih Alhamdulillah ya semangat terus nontonnya Manteman yuk pucukin Jangan ganti channel selama serisnya mulai Jangan skip iklan juga Bismillah booming nih Kalau kita semuanya ya Di saat iklan itu biarkan saja nih Kita lihat handphone atau bermain yang lainnya Selagi kita nungguin sinetron amka mulai lagi nih Yang penting jangan di skip-skip ya Karena dari penontonan iklan itu Bisa menaikkan sebuah rating dari sinetron Aku mencintaimu karena Allah nih Alhamdulillah robbilalamin ya Tetap semangat dan tetap kompak di sinetron amka di TV Yuk pucukin ke puncak nih Dan jangan lupa ya para sahabat-sahabat Laislar Dimana pun anda berada ya Nonton si Arsi dan Raja tentunya Hanya di RGTI Nontonnya kalau bisa di TV nih para sahabat Agar bisa menaikkan rating yang sangat-sangat signifikan Dari sinetron aku Mencintaimu karena Allah nih Ada sisa vitamin dari beberapa fan kemarin nih Saya hanya fan Laislar Katanya nih Masya Allah ya Hambil banget nih bunda Laisdik Kecura Diajakin foto ya Beberapa fan dan sahabat-sahabat Tentunya tidak canggung Dan tidak ada jarak sama sekali nih Inilah ya Terlihat adalah Kebaikan dari sang idola kita Yaitu Laisdik Kecura nih Masya Allah tabrakulah ya Laislar seperti muda Selalu dikerumuni oleh fan-fan Dan di kalangan lain nih Alhamdulillah ya Reziki mereka Meski bisa foto bareng Sama seneng Terharu banget nih Sahabat-sahabat Laislar ya Yang belum bisa menyempatkan Untuk bertemu dengan Laislar Bang Min doakan ya Untuk sahabat Laislar Dimanapun Anda berada Bisa bertemu dengan Laislar Dan diajak foto bareng nih Ada Bang El tercinta Tentunya di hari ini Sedikit vitamin Yang bikin kita semuanya Mood kita naik 100 derajat celcius nih Kemudian di hari ini ya Sepertinya nih Para sahabat ya Arsi dan Raja Sedang menggendong Seorang anak kecil Wah kira-kira ini siapa Akankah ini anak mereka nih Pokoknya yang makin penasaran Tetap semangat Dan tetap kompak ya Untuk selalu nonton sinetron Aku mencintaimu Karena Allah nih Lagi ngebayangin kalinya Jangan-jangan bayangan Pak Irwan Gameway banget ya Mirma Bang El Pada waktu itu nih Bener nih Para sahabat ya Doakan saja nih Para sahabat ya Semoga saja mereka memiliki Anak Dan anaknya itu adalah Abang El tercinta nih Kemudian di hari ini ya Ada proses shooting nih Dari sang sutradara Dan juga yang lainnya Tentunya nih Semakin seru Teman-teman ya Terus ikutin semuanya Ada apa Dimas di situ Nah kira-kira Dimas ngapain ya Di tengah-tengah hutan nih Wah akankah ya Ini adalah Sebuah kejahatan Si Dimas itu Bakal dibongkar oleh Teman-teman dari Arsi Ataupun si Raja nih Kemudian di hari ini Sepertinya Dokter Iqbal Memberikan sebuah Amplop warna coklat Dan ini Belum tayang nih Ini Belum tayang ya Teman-teman ya Ada apa gerangan Sampai Iqbal Bawa amplop coklat Terus buat siapa nih Ini sepertinya Ditidikan kepada Si Arsi Akankah amplop coklat ini Bakal diberikan kepada Si Raja Yang dititipkan Kepada si Arsi nih Kalau gak salah Itu editan Buntu Iqbal Di ikatan cinta Dari detektif Di tiktok Ada aku nih Katanya Ada yang bilang Editan nih Apapun itu Pokoknya ditungguin aja nih Para sahabat ya Apapun itu Keputusan Ataupun itu Hasilnya Apapun itu ya Nanti malam Bakal ada sebuah kejutan Atau tidaknya Kita nonton saja Sinetron Aku mencintaimu Karena Allah Seperti dilansir ya Di tribunews.com nih Nasib Sinetron Lesti Kucera Dan Rizky Bilar Bakal serupa IC Efek rating melonjak Kru Amka Bocorkan hal ini Nasib Sinetron RCTI yang dibintangi Pasangan artis Lesti dan Bilar Disorok Penyebabnya Nasibnya bakal serupa Sinetron Ikatan cinta dulu nih Sebelumnya Sinetron berjudul Aku mencintai Karena Allah nih Pasalnya Sinetron yang dibintangi Oleh Kedua orang tua Dari Abang L Tersebut merupakan Serial Romada nih Episodenya Tak panjang ya Hanya sekitar 60 episode saja nih Namun Isunya Episode Sinetron tersebut Akan diperpanjang ya Menjadi Sinetron Reguler Ini setelah Rating Sinetron tersebut Semakin mengalami Kenaikan Yang mengajukan Belum lama ini Amka berhasil Menduduki peringkat teratas Malah mengalahkan Dua Sinetron Andalan Sinemat Yakni Bida Dari Surgamu Dan Tertahuan Hati Sinetron Amka Yang diproduksi MNC Pitch Tour Dengan Leslar Entertainment Bertenggar di posisi Kedua Sementara Posisi pertama Ditempati oleh Tayangan Pertandingan Sepak Bola Timnas Indonesia Versus Qatar Di Piala AFC U23 Kemaren Sedangkan Sinetron Bida Dari Surgamu Di Urutan Ketiga Selanjutnya Posisi keempat Kembali Ditempati Sinetron RCTI Yakni Cinta Berakhir Bahagia Kemudian Disusul Sinetron Tertahuan Hati Pada Urutan Kelima Hal ini Membuat Para Penggemar Amka Ryu Heboh Dengan Redden Amka Yang Melambung Tinggi Ini Menjadi Ajang Pembuktian Bagi mereka Jika Sinetron Amka Tak Sepi Peminat Seperti yang Diperpincangkan Para Public Dari Beberapa Dari Fan-fan Leslar Ataupun Dari Netizen Siapa yang Bilang Nyungsep Sepi Peminat Hoak Terbukti Amka Ratingnya Bagus Dari 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 Story Alhamdulillah Amka Orang lain Mau bilang Apa Tentang Amka Sabodoteng Katanya Dari Ira Swarno Amka Nomor 1 Sinetron Yuk Bisa Hari ini Tanpa Bola Di Nomor 1 Para Sahabat Kemudian Beberapa Dari Para Netizen Sementara Itu Sutradara Sinetron Amka Sandy Widodo Membeberkan Aktivitas Terbaru Para Kru Dan Pemain Di Lokasi Shooting Sandy Pun Mengatakan Kini Mereka Sudah Mulai Aktif Lagi Untuk Melanjutkan Shooting Amka Di Hari Ini Mereka Sempat Istirah Sejenak Berhubungan Dengan Adanya Momen Hari Raya Idul Fitri Para Pemain Pun Harus Cuti Karena Ingin Berlebaran Bersama Keluarganya Di Rumah Terpantau Selasa Kemarin Sandy Widodo Membagikan Foto Terbarunya Bersama Para Pemain Dan Kru Di Salah Satu Rumah Yang Jadi Properti Sebuah Sinetron Tersebut Alhamdulillah Sudah Di Roll Action Lagi Dari Ujar Sandy Widodo Melalui Caption Kegiatan Shooting Sudah Mulai Hidup Kembali Namun Tak Terlihat Lesti Ataupun Bilar Dalam Foto Tersebut Nah Jadi Sinetron Regular Gara-gara Amka Sinetron TBPNH Jadi Pindah Jam Tayang Jadi Sore Karena Amka Pakai Slot TBPNH Bungkus Buruan Amkanya Katanya Dari Yang Lainnya Semangat Bismillahirrahim Semoga Semua Pemain Dan Kru Sehat Selalu Dan Senantiasa Diberikan Kelancaran Dan Menjalankan Shooting Amka Performanya Makin Bagus Dan Panjang Wah Pak Sutradara Sudah Balik lagi Semangat Bos Nunggu Cidukan Artisnya Pak Sut Nunggu Leslar Nongol Katanya Dari Beberapa Fan Meski Begitu Belum Ada Keterangan Resmi Terkait Sinetron Ini Gimana Para Sahabat Semoga Saja Sinetron Ini Bakal Diperpanjang Lebih Dari 60 Episode Sehingga Bisa Menyaingi Atau Menyamai Sinetron Sinetron Ikatan Cinta Pada Waktu Dulu Semoga Saja Doa Para Fan Leslar Bisa Dikabulkan Dan Pak Sutradaranya Mendengar Akan Hal Itu Mungkin Sampai Sini Dulu Yang Bisa Bang Mimin Sampaikan Bang Mimin Akhirih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh